Burung yang terkenal dari zaman Majapahit dan biasanya dibelihara oleh orang-orang Jawa diperdengarkan suaranya yang khas dan merdu teman-teman pasti sudah bisa menebak kira-kira burung apa Assalamualaikum Wr Wb sahabat burung dimanapun anda berada berjumpa lagi di Pornomo Danang Channel oke sahabat burung hari ini kita akan membahas unboxing burung ya ceritanya yang tadi kita scroll-scroll Facebook ya disana ada iklan tentang salah satu burung yang terkenal dari zaman Majapahit ketika melihat harganya itu sangat urat sekali jadi dua pasang itu hanya dijual Rp350.000 nah akhirnya disana ada nomor kontaknya kemudian saya hubungi setelah saya hubungi saya pastikan bahwa harga yang tertera itu sesuai dengan burung yang diiklankan dan ternyata benar teman-teman jadi dua pasang ini dihargai dengan Rp350.000 nah burung apa burung ini adalah burung yang identik dengan suku Jawa teman-teman terus kemudian kebetulan yang punya yang ternak itu di wilayah Mboyolali akhirnya kita tadi siang tadi panas-panasan sampai tangan saya gosong kita COD-an di Alun-Alun Klaten nah setelah sampai di Alun-Alun Klaten saya dapat box kardus ini teman-teman nah box kardus ini berisi dua pasang burung dengan jenis yang sama burung yang terkenal dari zaman Majapahit dan biasanya dipelihara oleh orang-orang Jawa diperdengarkan suaranya yang khas dan merdu teman-teman pasti sudah bisa menebak kira-kira burung apa burungnya ukurannya kira-kira sebesar burung apa ya kalau burung jala sih lebih kecil lagi ya untuk lebih jala nya kita langsung buka bersama aja teman-teman ini isinya burung apa yang kita jauh-jauh yang tadi ke Klaten hanya untuk COD burung ini dengan harga 350 ribu dua pasang kalau harga normalnya harusnya 350 ribu itu cuma dapat sepasang teman-teman jadi kalau untuk dua pasang itu harusnya 700 ribu nah kebetulan harganya murah langsung saya eksekusi COD ke Klaten dan dapatlah burungnya teman-teman mari kita lihat bersama kita unboxing bersama teman-teman ya pintunya mana ini ya ini teman-teman kita buka kita masukkan dalam kandangnya kita masukkan dalam kandangnya kita masukkan dalam kandangnya burungnya itu ini dia teman-teman perkutut cemani satu ekor kita lepas dulu dua ekor teman-teman cemani yang ini silver teman-teman lihat nih teman-teman kita lepaskan satu lagi ini teman-teman silver oke teman-teman sudah habis ya ini ada dua pasang kutut cemani dan silver teman-teman jadi burung ini tadi kita beli dengan cara ketemu di alun-alun Klaten teman-teman sama pembelinya mohon maaf sama penjualnya kemudian burung ini harusnya harga normalnya dua pasang ini 700 ribu teman-teman tapi tadi cuma di harga 350 ribu untuk dua ekor pasangan ini kalau kita melihat burungnya teman-teman silahkan mendekat teman-teman ini kalau kita lihat burungnya burungnya ini usia siapa teman-teman jadi kira-kira usia 4 bulanan ya ini kira-kira burung perkutut ini dia akan mulai produksi di usia 8 bulan teman-teman jadi ini kita akan coba tangkarkan nanti di penangkaran Purnomo Bedpam mudah-mudahan bisa berproduksi di penangkaran ini ya ini adalah salah satu jenis koleksi baru yang ada di penangkaran Purnomo Bedpam ini adalah jenis burung perkutut teman-teman yang saya bilang sudah terkenal sejak jaman Majapahit dan sampai sekarang pun masih banyak dipelihara oleh masyarakat Jawa khususnya kemudian dijadikan hiasan teras ya teman-teman karena suaranya yang sangat-sangat merdu bagi penghobi tentunya ya burung ini sampai sekarang pun masih dipelihara oleh masyarakat khususnya di Jawa teman-teman sekarang bahkan sudah merambah sampai ke luar Jawa entah itu di Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya karena di era modern ini kita sangat mudah untuk bisa mendapatkan burung ini di hasil penangkaran teman-teman dan ini bisa dikirim sekarang dengan transportasi yang lebih canggih bisa via kereta bisa via pesawat kargo dan lain-lain jadi teman-teman kita nanti akan coba kembangkan ya ini dua pasang ini kata penjualnya sih ini tadi sudah sepasang-sepasang ya untuk silver sama cemani kemudian kita akan tunggu kira-kira 4 bulan lagi untuk usia produksinya burung ini teman-teman burung perkutut ini jadi nanti kalau sudah siap kita akan pisahkan perpasang oke mungkin hari ini cukup sampai disini dulu teman-teman kita akan sambung di video berikutnya jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe serta aktifkan notifikasi tanda lonceng agar teman-teman selalu bisa update apabila Purnomo Danang Channel mengupload video oke teman-teman kita berjumpa lagi di video selanjutnya nanti kita akan update perkembangan dari kutut cemani dan kutut silver ini jadi pastikan teman-teman untuk selalu menyimak video yang di update di Purnomo Danang Channel oke teman-teman terus semangat salam sukses pantang menyerah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati